Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Salah seorang anggota DPRD Banjarmasin Menyambangi korban kebakaran Di kawasan jalan alalak selatan RT05 Banjarmasin Utara Politisi PKB ini datang ke lokasi kebakaran Dengan diiringi sebuah truk Yang membawa ratusan gabar seng Anggota DPRD Banjarmasin Zainal Hakim Menyambangi korban kebakaran Di kawasan jalan alalak selatan RT05 Banjarmasin Utara Kamarian Jumat 6 September 2019 Politisi PKB ini datang ke lokasi kebakaran Dengan diiringi sebuah truk Yang membawa ratusan gabar seng Warga yang bergerombol di dekat posko Yang basubarangan dengan lokasi kebakaran pun Menyaksikan ratusan lembar seng Diturunkan dari truk wan ditumpuk Di posko kebakaran tersebut Anggota DPRD Banjarmasin Sebagai perwakilan rakyat Maka cara inilah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Apalagi kejadian ini berada di wilayah daerah pemilihannya Bantuan yang keada seberapa ini Ujar Zainal Hakim Diharapkan bisa bermanfaat Mengurangi beban warga Yang tertimpa musibah kebakaran ini Politisi PKB ini pun berharap Kejadian ini keada terulang lagi Warga pun diingatkan Untuk menjaga lingkungannya Dari bahaya kebakaran Bentuk rasa prihatin kita Bentuk rasa solidaritas kita Terhadap warga disini Saya ada mengisihkan sedikit-sedikit saya Untuk membantu Warga yang material Bagaimana yang menjadi korban kebakaran disini Ya mungkin Kalau dari dilihat Mungkin apa namanya Bantuan saya tidak seberapa Tetapi mungkin mudah-mudahan Dengan nilai yang tidak seberapa Ini bisa Bermanfaat untuk Korban kebakaran Ada berapa Pak yang diberikan tadi Hari ini kita ada menyerahkan 100 lombar meseng Ya mudah-mudahan nanti Bisa di Dikolek Kemungkinan tidak Kemungkinan juga Kalau memang misalkan Kita ada Rejeki yang lain Kalau ada rejeki lagi Bisa kita Bukan apa-apa lagi Salah seorang perwakilan korban kebakaran RT5 Alalak Selatan Banjarmasin Utara Suasis Mengucapkan terima kasihnya Atas bantuan berupa alat bangunan ini Lantaran sangat dibutuhkan oleh warga Untuk membangun kembali rumahnya Yang terbakar Suasis mengaku bangga Lantaran politisi PKB inilah Satu-satunya wakil rakyat Yang ada di Banjarmasin Yang menjenguk mereka Dan memberikan bantuan ratusan lombard Suasis menyatakan Bila bantuan berupa alat bangunan ini Sangatlah tepat Karena bantuan berupa Sembakawan pakaian Sudah sangat melimpah Suasis pun berharap Adanya uluran tangan Donatur lainnya Untuk membantu Meringankan beban korban kebakaran ini Terutama berupa alat-alat bangunan Untuk membangun rumah Dari anggota Dewan Belum ada Dari pertama Makanya waktu Ada perhatiannya terhadap Warga yang Kena korban Kebakaran ini Pak ada harapan lain pak Dengan anggota Dewan yang lain Biar kesini Yang saya harapkan Dari bapak-bapak Anggota Dewan Terutama di BRG Banyar Masin Tolonglah warna tidak Ditengok Lokasi kebakaran Yang ada di jalan Selatan RD5 RD6 Ini Sebetulnya masih perlu bantuan Terutama dari Bahan bangunan Bahan bangunan ini Masih Kurang juga Soalnya Kalau bahan-bahan Sembako kemarin Sama pakaian Juga Lebih dari cukup Yang kita perlukan saat ini Adalah Bahan-bahan bangunan Itu Kebakaran di kawasan Jalan Alalak Selatan RT5 Banjar Masin Utara ini Terjadi pada Kamarian Rabu 21 Agustus 2019 Sekitar pukul 16.45 Waktu Indonesia Tengah Korban kebakaran Berjumlah 31 kepala keluarga Dengan 121 jiwa Dengan rincian 84 jiwa Di RT5 WAN 37 jiwa Di RT6 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati